Hai Maxi First, ketemu lagi, jumpa lagi dengan Anissa di channel Maxi Pro Indonesia. Background video kali ini berbeda dengan biasanya ya Maxi First, karena aku lagi ada di pameran Surabaya Printing Expo di Exhibition Hall, dan disini aku mau langsung review mesin-mesin yang ada di pameran. Oke Maxi First, kurang lebihnya situasinya saat ini seperti ini ya Maxi First. Alhamdulillah sekali, antusias dari warga Surabaya yang sangat besar, yang sampai memenuhi boot Maxi Pro seperti ini yang ada di belakang saya. Karena selama pameran, Maxi Pro tidak hanya memeriahkan saja, tetapi kita juga sebagai pengunjung bisa konsultasi, bisa langsung lihat demo mesin yang kita pamerkan. Dan nggak pernah ketinggalan setiap pameran, Maxi Pro selalu ada promo khusus buat pengunjung di bootnya Maxi Pro. Lanjut, untuk mesin pertama yang kita review, ada mesin Creasing Digital 375WHY. Mesin ini menggunakan sensor Auto Rail, jadi untuk ukuran bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Dan untuk hasil jadinya, seperti ini Maxi First contohnya. Selanjutnya, yang kedua ada mesin slotting V-cut die-cut pneumatic plus. Mesin ini sudah full auto, dan dilengkapi juga dengan press karton, jadi bisa langsung membentuk sudut-sudut yang diinginkan. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya Maxi First. Dan itu kedua mesin yang udah aku review. Kali ini aku juga ngomong sendirian ngereviewnya. Aku bakal ngajak salah satu scheme dari Maxi Pro untuk jelasin bareng mengenai fitur dan kelebihan dari mesin-mesin yang ada di sini. Langsung aja kita undangin frame. Bapak, silakan. Oke, dengan Bapak siapa? Saya Elie Giat Mokok. Oke, Bapak Elie Giat Mokok. Bapak boleh dijelaskan sedikit ini mesin apa, Bapak? Oke. Kalau yang ini mesin slotting V-cut manual. Slotting V-cut manual. Oke, slotting V-cut manual itu fungsinya, jadi supaya karton, kalau kita udah slotting kayak gini, nanti supaya hasilnya siku. Jadi tetap 90 derajat. Oke, oke. Kayak gitu. Jadi contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Kita pentokin seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi kalau dilipat, nanti hasilnya siku. Oh, berarti ini sama seperti mesin slotting yang tadi, untuk membentuk grouping. Iya, bener. Tapi ini yang manualnya. Oke, manualnya apa ya? Kalau yang ini, itu yang otomatis. Yang otomatis, tapi untuk pengerjaannya sendiri lebih enak yang langsung otomatis ya, Pak. Iya, bener sekali. Jadi lebih cepatnya yang otomatis. Oke, ini mesin yang slotting manual. Lanjut lagi, Bapak. Sekarang ada mesin apa? Yang gimana? Di sini ada mesin isolasi box. Gimana? Ini isolasi box. Nah, jadi setelah di slotting ini tadi. Jadi pakai isolasi seperti ini. Oke. Nah, supaya hasilnya kotak seperti ini. Oke. Jadi ini langsung isolasi otomatis ya, Bapak. Iya, bener. Jadi penggantinya isolasi yang manual tadi. Tapi untuk tingkat gaya rekatnya itu lebih bagus juga dibanding isolasi yang biasa kita pakai manual sendiri. Untuk cost-nya juga lebih rendah. Lebih rendah. Untuk produksinya juga lebih cepat. Oke, Bapak. Ini tahan ya, Pak. Kuat ya, Pak. Oke, lanjut adalah apa lagi, Pak? Ini sorry, sorry, Bapak. Ini namanya apa tadi? Ini mesin isolasi box. Isolasi box? Ini mesin isolasi box. Lanjut. Oke, Bapak. Setelah mesin isolasi, lanjut di belakangnya ini apa, Bapak? Soalnya ini dari tadi yang paling besar ya di sini ya, Bapak? Iya, benar sekali. Ini mesin namanya mesin rigid box. Rigid box. Nah, itu fungsinya. Jadi awal dari box tadi, udah di isolasi tadi. Baru ditempelin dengan cover-nya. Jadi nanti akan ditempelin seperti ini. Nanti otomatis tempel sendiri. Oke. Jadi untuk cover-nya ini misalnya kita untuk bikin box kada ulang tahun gitu ya, Pak? Iya, covers atau box-box ulang tahun kayak gitu. Cover-nya ditempel dulu kayak gini. Nah, biasanya gini. Kalau kita kerjaannya kuantitinya sedikit, itu memang nempelnya manual. Tapi kalau kerjaan kita per hari mungkin bisa di atas 300, kita lanjutkan pakai rigid box. Jadi nanti dia otomatis ngelipat sendiri seperti ini. Oke. Nah, untuk masang lemnya ini gimana, Bapak? Nah, untuk lemnya, jadi seperti ini. Jadi pertama kan udah kita isolasi box tadi. Baru kita lem di sini. Jadi mau pakai lem putih manual juga bisa. Boleh. Atau pakai lem kuning manual juga bisa. Atau nggak, pakai mesin itu lebih cepat. Ini. Iya. Nah, ini udah rata lem semua. Oke. Baru kita tempelin. Tempel bagian bawahnya ini aja. Yang atasnya nggak usah ya. Yang atasnya nggak usah. Nah, ini kan masih terbuka nih. Terus, ini diapain, Bapak? Di catakannya ini ya? Iya. Oke. Ini. Nah, ini tinggal kita masukkan seperti ini. Oke. Langsung ya, Pak ya. Iya, jadi langsung rapi. Jadi kalau misal kerjaan di atas 300, mending nggak usahkan pakai CK ini. Oh, iya, Bapak. Ini kan tadi setelah di rigit box di sini, kan? Di rigit box di sini. Jadi supaya nanti operatornya langsung kerja lagi. Jadi nggak usah ngambil hasilnya gitu. Oke, jadi pilihannya ada dua opsi. Untuk mesin rigit box ini, bisa kita ambil di catakannya manual gini, bisa juga langsung otomatis jatuh. Otomatis jatuh sendiri. Jadi ini lebih prefer untuk pengerjaan skala besar ya, Pak ya? Benar, skala besar. Oke, siap. Bagus banget sih, Maxi Phone. Kalian bisa pakai mesin ini untuk membuka peluang usaha baru, membuat seperti kado-kado ulang tahun atau hasaran. Tinggal kalian kasih cover yang sesuai, yang lagi head aja sih, kayak gitu, Maxi Phone. Lanjut, Pak. Ada pemesin apa? Oh, tadi kan ini pakai lem. Namanya apa ya, Pak? Oh, iya. Untuk lemnya ini, kita pakai lem animal glue. Animal glue. GM300 Plus animal glue. Jadi kalau, misal, ibu pakai lem putih, ini jadi kalau pas waktu di lem seperti ini, nanti dia melengkung kalau lem putih. Karena kadar airnya dia lebih banyak. Tapi kalau pakai lem animal glue, dia tetap flat. Oh, jadi nggak melengkung juga ya? Karena kadar airnya sedikit. Selain itu, untuk keringnya dia lebih cepat. Oke. Kalau untuk lem animal glue sendiri, untuk bahannya ada bahan khusus nggak? Kertasnya harus kertas apa atau kayak gimana gitu? Oke, kalau untuk semua jenis kertas ini bisa ya? Jadi kertas yang udah dilaminasi pun dia udah bisa. Masih bisa nepel kayak gitu. Meskipun kertas yang glossy gitu ya, masih bisa nggak? Nggak yang kayak, apa ya? Kayak bececaran gitu nggak, Toh? Oh nggak, ini pasti rapi ya? Ini atasnya ini cuma air biasa aja. Air biasa. Ini lemnya. Dan juga lemnya bisa rata. Oke, seperti ini. Oh iya Pak, kelihatan ya Pak? Iya kan? Iya. Terus kita pasangnya manual aja. Pasangnya kita tinggal tempelin, seperti ini. Oke Bapak, ini kan sudah ada hasilnya. Lemnya tadi kan pakai animal glue. Kalau untuk lemnya sendiri, misalnya kita beli di luar atau kita beli di Maxi Pro, bentuk dari lemnya itu seperti apa? Oke, jadi bentuk lemnya itu seperti jeli, jadi bantalan itu bentuknya seperti ini. Iya, oh kayak gini. Nah, jadi seperti ini. Nah, walaupun misalnya beli di luar pun nggak ada masalah, cuma biasanya kalau beli di tempat lain, itu nanti baunya yang berbeda. Resiko dan baunya itu yang berbeda. Jadi dalam bentuk gel seperti ini, nanti dipanaskan di sini. Iya bener. Jadi bentuknya itu kayak lendir cair gitu ya? Iya bener, benar sekali. Terus apa lagi Bapak? Terus di sini ada mesin hardcover, mesin press hardcover maker. Mesin hardcover maker hasilnya seperti ini ya Pak? Iya bener. Tapi untuk pengerjanya sendiri seperti apa ini Pak? Nah, jadi pengerjanya seperti ini. Awalnya untuk softnya, kertasnya, kita lem dulu, dia masukin di sini. Dikasih lem? Iya, kasih lem dulu. Setelah itu kita taruh di sini, pojokan sini. Ini untuk jaraknya. Nah, jarak ini bisa kita setel-setel. Sama ini untuk penyangga nggak sih Pak? Supaya nggak kegeser waktu kita nempel. Iya, bener sekali. Jadi supaya pengerjaan satu dengan nyalain juga tetap stabil, tetap sama. Baru kita tempelkan kartonnya. Oke, nah di sini kita ubah modenya pakai mode auto. Auto. Iya, jadi lampunya adalah pakai auto. Nanti dia otomatis maju-muntur sendiri. Oke. Nah, setelah selesai, baru kita press semuanya. Jadi supaya gelembungnya itu dia nggak ada. Oh, menghilangkan gelembung, jadi hasilnya juga lebih rapi ya Pak? Lebih rapi. Biasanya sih kalau tampilan kayak gini, selain untuk cover buku komik atau buku anak-anak kayak gitu, kalau kayak gini kan ada tuh yang bahannya pakai hardbox atau pakai yang yellowboard. Itu bisa kan Pak? Bisa, bisa. Jadi memang ini biasanya untuk MDF juga bisa, yellowboard, hardboard, duplek, macam kayak gitu juga bisa. Oke, bisa. Terus Pak, dari fungsi mesin ini selain untuk perkat tadi apa lagi? Ada keunggulan lain nggak? Nah, untuk perkat tadi, jadi untuk melipat sisi-sisinya, jadi tiap sisi, 4 sisi ini, 1, 2, 3, 4, terus bisa juga untuk spasenya ini tadi. Jadi jarak yang kita inginkan ini mau berapa cm. Oh, bisa ya? Jadi semua 2, jadi pakainya yang di sini fiturnya. Jadi di sini fiturnya ada 3, satu untuk jaraknya soft covernya ini, terus untuk mode yang auto untuk melipat ujung-ujungnya ini, tiap sudutnya ini, terus mode yang ketiga untuk ngepress semuanya seluruhnya. Jadi untuk ngelain kelembungnya. Oke, siap, bapak. Ini mesin hardcover ya, apa ya? Hardcover maker. Hardcover maker. Oke, kalau mesinnya sendiri ini kita tetap ya, kita manual ya, kita masukkan sendiri. Iya, berarti masukkan sendiri. Berarti kesimpulan yang tadi saya lihat itu di antara mesin slotting, mesin isolasi, mesin lem sama mesin perkat, terus mesin apa tadi? Rikidmol. Itu berhubungan semua. Jadi ada sembungannya. Misal kita mau buat ini, kita juga memerlukan slotting, perlu lem, perlu untuk isolasi. Isolasi dan rigid. Bener, kita mau buat untuk cover, kita juga perlu mesin lem juga, mesin perkat lagi. Iya, bener. Oke, oke, pak. Lanjut, ini kita mau bahas mesin apa lagi ini, pak? Oke, di sini kita juga ada bawa mesin laminasi. Mesin laminasi. Ini yang bestseller nggak sih, pak? Ini yang paling bestseller. Jadi ini paling, bisa dibilang paling, paling laris. Setiap pameran ataupun offline, online itu pasti carinya kayak gini. Bener, bener sekali. Oke. Boleh disebutkan lagi kelebihan fitur keunggulannya. Kenapa kok banyak sekali Maxi Frost itu cari atau paling suka di mesin laminasi dari Maxi Pro ini? Oke, untuk fitur yang pertama, jadi mesin ini sekali jalan, satu kali jalan ini bisa langsung dua sisi. Jadi atas sama yang bawah. Oke. Jadi sekali jalan langsung atas sama bawah. Lalu dua sisi ya? Dua sisi, bener. Jadi untuk pengerjaannya lebih cepat. Nah, terus dan yang kedua, mau sekali jalan satu sisi pun dia juga bisa. Jadi tinggal yang bahan yang bawah kita lepas, terus pemanas yang bawah juga kita lepas, kayak gitu. Oke, siap, siap. Terus untuk yang kelebihan lainnya, di sini sudah ada anti lengkungnya. Jadi kalau misal kayak gini, kertas flat, biasanya kalau kita laminasi panas, itu kebanyakan kan hasilnya melengkung nih. Kalau untuk hasilnya itu seperti ini ya Pak ya, kurang lebihnya ya? Ya, bener. Ini dua sisi tadi? Eh, ini masih satu sisi ya. Jadi kalau satu sisi, nah kelebihannya anti lengkung tadi. Jadi kalau misal satu sisi, dia tetap flat. Oke. Nah, jadi biasanya kan kalau satu sisi itu kebanyakan melengkung seperti ini. Jadi biasanya kalau untuk soft cover itu sangat... Sangat riskan ya? Ya, sangat riskan sekali. Biasanya orang-orang nggak mau malam di laminasi gitu. Jadi nah ini kelebihannya ada anti lengkungnya tadi. Nah, terus yang kedua, untuk stun atasnya, yang untuk bahannya ini sudah menggunakan double stick. Double stand. Nah, double stand itu maksudnya kayak gini. Kalau misal satunya kita pasang glossy, yang sebelah sini juga bisa kita pasang dog. Oke, langsung ya. Jadi kita nanti kalau misal mau ganti bahan, nggak usah angkat-angkat bahan lagi. Gitu. Nah, terus selanjutnya di sini ada pisau potongnya. Jadi pisau petong ini fungsinya kalau misal plastik kita lebih lebar dari kertasnya, dari medianya. Nah, pisau potong bisa kita otomatis arahin ke mana ukuran yang kita inginkan. Gitu. Oke. Jadi lebih rapih juga kalau ada mesin potongnya kayak gini ya Pak. Bener. Dan kita berlebih potongannya juga rapih seperti ini. Misal kita butuhin untuk ukuran 5, sisanya juga mati. Masih bisa dipakai lagi. Masih bisa dipakai lagi. Nah, bener sekali. Oke. Nah, untuk yang lain Bapak di mesin ini, kenapa orang-orang banyak cari mungkin dari perawatannya lebih mudah atau seperti apa? Oke. Nah, kalau untuk perawatannya memang di sini tuh lebih mudah banget. Jadi biasanya kita buka cup ini, nanti kita kasih pelumas pada rantai-rantainya. Cuma itu aja. Nah, selanjutnya. Di dalam roll pemanas ini, di sini tuh ada olinya. Nah, oli ini di sini nggak perlu kita tap, nggak perlu kita kuras, terus kita isi ulang lagi itu nggak perlu. Jadi udah fix di situ terus olinya, jadi panasnya tetap stabil juga. Gitu. Nah, untuk fitur-fiturnya mungkin di harga ya. Kalau harga kita... Masih bersaing ya? Ya, masih bersaing, bener. Bisa lah ya bersaing dengan yang kemarin. Nggak mungkin harganya kemalangan. Karena menurutku mesin laminasi ini banget banget, yang cari banyak banget, yang beli berarti ini sangat worth it. Iya bener, worth it banget. Apalagi kalau bahan plastiknya dari Maxi Pro ya, dengan merk Telson, ini costnya lebih murah banget. Itu kurang lebihnya 0,13 per sentimeter perseginya. Jadi rekomendasikan kalau kita langsung beli sama bahannya juga. Iya bener. Rekomendasikan bahan ambil dari kita, supaya hasil lebih maksimal juga gitu. Misal kalau ada kebutuhan kendalaman, kita juga bisa langsung dibeli Maxi Pro aja ya. Bener. Tapi kita ribet, kita harus canggih. Bener banget. Oke. Terima kasih Pak Eli, kita lanjut lagi ke mesin yang lain. Siap. Selanjutnya, ini mesinnya kurang lebihnya saya pernah bahas di review YouTube. Hmm, bener sekali. Karena ini juga best seller loh Pak, ya. Iya bener. Ini sampai terlaku jual, ini kita sensornya jadi loh Pak Eli. Iya, oke. Oke. Oh dari Pak Eli sendiri, mesin ini, mesin potong ini kenapa sih Pak beda dari mesin potong yang lain? Kenapa juga banyak banget orang yang lebih pilih mesin ini? Oke. Kebanyakan orang-orang pilih mesin potong ini karena ukurannya nggak nanggung. Jadi ukurannya 49 cm, lebar 49 cm, ke belakangnya 49 cm. Yang dimana orang-orang di Indonesia ini kebanyakan kan cetaknya A3 nih, A3 Plus. A3 Plus itu ukurannya 48 cm. Lebih besar ya Pak ya? Lebih kecil. Jadi, 48 cm ini masih bisa masuk di sini. Karena kan masih ada space atau sisa 1 cm tadi. Selain ukuran, untuk tebalnya maksimal bisa memotong sampai ketebalan 8 cm. 8 cm. Atau kurang lebih 2 rim. 2 rim HVS yang 80 gram. Oh 80 gram. Iya bener sekali. Jadi bisa langsung sekali potong. Nah, untuk kelebihan yang lainnya, untuk poros maju mundurnya, itu dia digerakin oleh 2... Sudah double poros. Sudah double poros. Ya, jadi kenapa sih kita pakai yang double poros? Karena untuk meminimalisir hasil potongan yang miring. Oke, baik. Jadi mesin pro yang mungkin mesin diluaran itu masih menggunakan single poros. Biasanya single poros di tengah sini. Jadi kalau pas waktu kita pentok-pentokin kertas, itu kebanyakan masih miring nanti hasilnya. Gitu. Oke, Maxi Forky. Ini mesin potong besteller dari Maxi Pro. Pastinya masih ada mesin lagi yang lain Pak Eli. Iya bener. Selain mesin-mesin untuk finishing, kita juga punya mesin digital. Mesin digitalnya? Bener. Jadi digital kita ada 2 macam. Kita ada 2 mesin yang kita bawa. Yang satunya cutting sticker. Oke. Yang satunya cutting flatbed. Jadi nanti untuk penjelasannya bisa sama operatornya. Iya, sama operatornya. Oke. Oke. Terima kasih ya Mas Eli. Sama-sama. Semoga sampai target hari ini. Oke. Terima kasih. Untuk penjualan mesinnya. Terima kasih. Ya, makasih. Bye-bye. Oke Maxi Forky, sekarang kita mau lanjut ke mesin yang selanjutnya. Yaitu mesin digitalnya. Di belakangku ini ada apa kira-kira? Boleh dengan Mas Siapa? Oh, Mas Eno. Mas Eno. Baik Mas Eno. Bisa tolong dibantu menjelaskan ke Maxi Forky semuanya. Ini mesin apa, fungsi dan juga keunggulannya dari mesin ini. Ini mesin digital flatbed cutter. Mesin ini bisa untuk potong die cut dan juga creasing. Perforasi pun juga bisa. Oke. Untuk cara pengerjanya seperti apa ini, Mas? Pengerjanya ini mudah sih. Kita bikin polanya dulu. Pola. Melalui... Kompisi. Ya, melalui software bawahnya ini. Jadi dragong cut. Nah, setelah itu tinggal... Kita tinggal bikin aja. Oke. Tinggal langsung dimasukkan ke sini hasil catahnya tadi. Terus nanti akan dipotong. Cutting itu tadi ya? Potongnya sesuai desain yang sudah kita buat. Sesuai pola ya? Ya, sesuai pola. Ini tinggal jalannya. Oke. Jadi dari mesinnya sendiri ini nanti bisa memotong sesuai pola dari media cetak yang sudah kita... Terus nanti pola-polanya itu bisa kita raki kurang lebihnya seperti ini ya, Mas? Tuh. Kalau keunggalannya ini polanya pasti presisi. Resisi. Karena dari mesin ini juga di saat sebelum kita memulai untuk cutting polanya itu mesin ini membaca barcode-nya dulu. Oke. Jadi semua desain atau hasil yang kita inginkan itu ada di aplikasi software-nya itu tadi yang bawaannya dari mesin. Mesinnya sendiri ya. Betul. Tapi kalau kita pakai software lain bisa nggak? Nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Udah langsung pakai bawaannya ya. Oke ini sambil lunggu selesai. Nanti kita coba pasang juga. Terus ini Mas. Kalau dari mesin ini misal kita potong polanya bukan untuk art paper. Misal untuk sticker itu bisa? Bisa. Stikker bisa. Misal mesin ini mengalami kendala Mas. Kita udah desain di sini. Terus kita mau jalankan sudah kita play tapi ini nggak jalan. Bisa jadi itu barcode-nya nggak ada ke detek. Oke. Oh jadi ada di barcode-nya. Atau mungkin beda barcode. Beda barcode. Oke. Terus ini selesai ini? Kalau branding ini selesai. Terus gimana Mas? Kita tinggal ambil. Oke. Jadi bisa langsung dilepas aja ini ya Mas ya? Tanpa pakai alat lagi? Tanpa pakai alat lagi. Oke Maxiverse kita lihat ini hasilnya di sini. Dia tuh rapi banget. Tidak ada menyisakan seperti putih, garis putih di samping-sampingnya. Jadi sesuai potongannya mengikuti pola yang kita buat. Pengelupasannya sendiri kita tinggal angkat begini aja. Tanpa menggunakan alat lagi ya Maxiverse. Jadi mesin ini penggunanya juga lebih simpel. Seperti ini. Nah. Dari bentuk ini aja kita udah lihat sendiri. Disininya tidak menyisakan sisa-sisa gambar atau pola yang kita buat. Oke Mas. Kemudian setelah pola ini jadi kita tinggal bentuk aja mengikuti ini ya? Ya betul. Ini kan juga sudah dibuatkan rail. Sesuai polanya. Jadi untuk menekuknya itu sangat mudah. Mengikuti railnya ini ya? Mengikuti rail tadi ya? Betul. Jadi ini kan di rail. Di railnya itu sebelum di flatbed atau setelah di flatbed? Untuk railnya ini. Sebelumnya? Sebelum di flatbed kita pakai mesin rail dulu. Oh bukan. Sudah masuk. Oh sudah di sini. Maksudnya bikin polanya atau langsung? Bikin polanya langsung di sini. Enggak maksudnya railnya ini. Oh sekaligus di sini. Di sini juga bisa. Oke. Bisa langsung ya Mas ya. Jadi pertama kita rail dulu baru kita cuttingnya. Betul. Oke. Jadinya kurang lebihnya ini sama kayak gini ya. Hasilnya kurang lebihnya seperti ini Maxi Ver. Jadinya setelah nanti polanya dibentuk-bentuk tinggal kita pasang aja. Kita mau bentuk karakter seperti apa. Tapi biasanya ini untuk mesinnya sendiri pola yang paling umum digunakan untuk percetakan itu bentuk apa sih Mas? Biasanya itu untuk flatbed ini. Untuk ini pola bikin kemasan. Kemasan. Oh packaging yang kayak mungkin bungkus kebab. Terus paper-paper rice itu kan. Tahu nggak sih yang tepat itu. Oke oke. Tapi kalau kertas yang banyak lebih tebal bisa nggak Mas? Ini kalau art paper itu maksimalnya kami rekomendasikan 30. 30 maksimal ya. Berarti yellow board itu bisa nggak sih? Termasuk bisa nggak sih? Yellow board nggak. Masih belum ya. Soalnya terlalu tebal itu tadi. Milihnya itu ya. Oke oke Mas. Ini kan mesin digitalnya tadi yang flatbed lanjut. Mesin digital apa lagi yang ada di sini Mas? Ada ini label cutting. Nah mesin keunggulannya. Ya ini mesin apa namanya Mas? Boleh dikasih tahu? Ini namanya mesin label cutting. Label cutting. Oke Mas. Fitur dan keunggulannya? Label cutting ini untuk cutting stiker. Cutting stiker. Cutting stiker. Cuttingnya ini membentuk polanya atau kayak gimana? Membentuk polanya. Hampir sama kayak flatbed ini tadi. Cuman ini cutie stiker. Stiker aja. Autofeeder. Autofeeder. Oke. Kalau flatbed tadi kan kita harus meletakkan dulu. Manual ya. Kita sendiri yang Mas? Kalau ini kita tinggal tumpuk. Langsung otot. Jalan sendiri. Jadi ini juga nggak bisa langsung ya. Kan ada tuh yang langsung turun. Itu kan biasanya ada kayak papasan gitu loh Mas. Atau ketumpuan itu nggak ya di sini ya? Karena ada autofeedernya itu tadi. Oke Mas. Untuk pengerjanya sendiri seperti apa? Boleh kalau dijelaskan? Pengerjanya hampir sama kayak flatbed. Kita bikin pola dulu di komputer. Terus kita hasil polanya itu kita simpen di flash disk. Ini ada dua mode. Cara kita melakukan cutting di mesin ini. Mesin ini bisa kita sambungkan langsung ke komputer. Oke. Jadi kita nggak perlu tuh bikin pola. Kalau ini kan tunggulanya juga kan pakai barcode. Karena ada kameranya. Nah kalau langsung kita sambungkan ke PC. Itu kayaknya kameranya itu sedikit nggak berguna. Karena barcode ini kan membaca kalau kita menggunakan USB. Oke. Oke kalau gitu. Jadi ada dua yang bisa flash disk bisa langsung ke PC. Betul. Ya gitu. Ada barcode nya juga. Oke dijalankan mas ini masnya mau pakai yang mode apa? Mode pakai USB. Mode USB. Biar kelihatan juga bagaimana fitur kamera itu bisa membaca barcode nya. Oke siap. Kita coba ya. Langsung kebaca ya barcode yang ada di sini ya. Langsung kebaca. Barcode nya ini kita buat sendiri atau seperti apa? Buat sendiri. Buat sendiri ya. Saat kita design itu. Cuma beda software itu doang. Oke ya. Sebenarnya kalau pakai masih di ini tuh memudahkan kita kalau cutting-cutting stiker atau kartu nama. Eh bukan kartu nama. Yang membutuhkan pola-pola yang rumit gitu bisa ya. Ya betul. Pola-pola rumit itu bisa pakai. Maksudnya kita bikin, ingin bikin stiker dengan pola yang aneh-aneh lah. Iya. Kayak karakter-karakter gitu ya. Nah karakter-karakter itu bisa pakai mesin. Oke. Oke mas. Masnya sendiri pengkerjaannya ini hanya khusus stiker aja ya. Untuk stikernya sendiri ini apa? Ada jenis bahan mungkin dari laminasinya atau pertasnya kayak gimana? Tidak ada sih. Tidak ada sih. Tidak ada sih. Semua jenis stiker ya. Tidak ada. Itu bisa. Potong. Oke. Yang penting gak roll-rollan. Oke. Kalau roll-rollan memang susah. Ya kalau roll-rollan beta mesin. Karena ini kan emang auto fitur. Dan medianya emang A3 Plus. Oke. Kalau misalnya bukan A3 Plus, saya pakai yang kecil F4 A4 bisa? Bisa. Lumayan rapi juga ya mas disini? Oh bukan lumayan lagi, emang presisi. Oh presisi. Oke. Sangat presisi. Lebih rapi dibanding kita harus meng-cutter satu-satu. Itu akan makan banyak waktu. Oke oke. Dan pastinya klien-klien kita pasti bakalan lari. Iya kelamaan itu tadi. Kelamaan kita anggap jaringnya. Jadi ini kan sudah jadi ya mas. Ini kan sudah di cutting. Ini tuh potongannya tebus ke belakang atau kita tinggal langsung kelupas aja? Nah itu bisa kita setting. Bisa kita setting. Discut ataupun setengah putus. Atau dekat. Langsung putus. Oke oke. Ini yang kita jalankan ini yang apa? Ini kebetulan setengah putus. Setengah putus. Jadi kita tinggal kelopek aja gitu ya? Iya betul. Oke oke bisa sih. Ini lumayan lama ya Maxivers. Karena disini tulisannya ya kecil-kecil. Polanya juga kecil-kecil. Tapi mesin ini pastinya hasilnya tidak mengecewakan. Oke Maxivers sambil menunggu ini selesai. Kita juga sudah punya hasil jadinya. Ini putih-putihnya sudah kita lepas dulu. Supaya kita bisa lihat hasil dari potongan polanya ini. Potongannya juga rapi. Sama seperti flatbed tadi. Dia tidak menyisakan dari pinggiran-pinggirannya dari pola. Terus untuk potongannya ini tadi potongan setengah ya? Iya. Tengah putus. Tengah putus. Jadi tinggal kita kelopas aja Maxivers kurang lebihnya seperti ini. Oke sekarang yang kecil. Kita coba lihat. Wow. Bulet yang bulet. Bulet yang bulet. Bulet. Wow. Tapi kan hasilnya Maxivers. Bisa kita lihat. Buat. Jadi mesin ini sangat rekomendasi buat kita para pengusaha percetakan. Khususnya digital printing yang untuk kemasan-kemasan gitu juga. Ya perlu ya Mas. Ya pakai ini. Ya betul. Oke. Oke Maxivers. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Keseharian aku. Dengan tim Maxi Pro. Di boot Maxi Pro A010. Di pameran SPE. Terima kasih ya Mas Eno. Sudah temani saya. Terima kasih juga buat semuanya. Jangan lupa buat Maxivers semuanya. Subscribe channel ini. Like dan share ke teman kalian. Kalian juga bisa kunjungin di website resminya dari MaxiPro.co.id. Aku Anissa. Saya Eno. Terima kasih.